Wow lihat tuh bunga papaya pakai spek atau bacon super pedas ini makanan Sultan loh kalau disini karena bunga papayanya di import dari Indonesia langsung enggak ada di Belanda yang begini ya tapi kalau ada juga beberapa yang unik-unik tapi yang ini langka banget enak loh ini hai hai balik lagi dengan Evie di Evie kitchen hari ini aku mau masak ini nih barang langka daun oh sorry bukan daun bunga papaya ini import dari Indonesia langsung belinya ini sudah aku rendem kira-kira 15 menit dengan air dingin kasih garam sedikit terus ditiriskan lalu spek atau bacon ya bahasa Inggrisnya bacon ini udah diiris kecil-kecil kalau nggak pakai bacon juga nggak apa-apa ya tapi aku lebih suka pakai ini lebih gurih lebih crunchy terus ini ada bumbu-bumbunya bawang putih aku cincang bawang halus bawang merah aku potong kasar ini cabai merah cabai rawit merah daun jeruk sama serai dan lengkuas kebetulan aku juga ada cabai cabainya ini mini banget ini dari menado langsung bumbunya gampang banget tapi yang bikin heboh yang bikin spektakuler itu bunga papayanya dong aduh ini makanan sultan ya kalau di luar negeri ya pertama-tama aku em panasin dulu penggorengannya penggorengannya ini atau pangnya ini aku sudah panasin di atas api terus aku nggak pakai minyak ya karena bacon ini sudah berminyak dia ada lemak-lemaknya tipis gitu ya jadi kalau yang nggak pakai bacon boleh pakai minyak sayur untuk menumis ini baconnya aku langsung taruh di panci gitu nanti dia sampai crispy keluarin minyak baru kita mau tumis bumbunya nah sekarang bekernya itu sudah agak kering dan dia sudah ngeluarin minyak yang minyaknya ini aku buat menis kalian sampai kemen ya sekarang aku mau masukin bumbunya si bawang putih aku kasih bawang putih yang banyak ya karena aku suka sekali bawang putih selain itu juga kan bagus ya untuk masukin bawang putih masukin bawang merah tumis aduk-aduk sebentar terus masukin juga cabainya semua deh masukin ya yang jeruk serai laos semua kita masukin aduk-aduk setelah itu kita kasih garam kasih garam sedikit aja ya karena abekan ini kayaknya udah asing gitu ya kalau nggak pakai bacon nggak papa ya terus aku kasih totole atau penyedap rasa jamur ya aduk-aduk kalau sudah nggak pakai bacon juga nggak apa-apa udah klik ke air plastiknya tadi yang masuk nah ini ditunggu aja terus sampai maten boleh kasih air sedikit ya biar matengnya rata gitu nggak terlalu kering tapi kita tungguin juga sampai airnya asap gitu ya ini juga tumis-menumis udah pagi mateng deh nah kalau dirasa bunga papaya udah empuk berarti udah mateng ini udah mateng nih enak loh ini makanan Sultan bunga papaya pakai bacon tumis pakai bacon enak jangan lupa di like dan subscribe ya terima kasih yang sudah ngikutin aku bye bye salam sehat abone ol abone ol abone ol abone ol abone ol abone ol